Cina sedang berusaha keras mampu membuat jet tempur untuk memperkuat pertahanan udaranya. Itu dilakukan di tengah upaya Cina memproduksi jet tempur di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan dengan pasokan dari luar. Angkatan udara Cina telah berjuang untuk mengembangkan pilot dan jetnya untuk melawan barat. Beijing sangat berambisi untuk menjadi kekuatan super power baru yang mampu menebar pengaruh di dunia. Untuk meningkatkan diri, Cina tampaknya mencari pengalaman dan keahlian teknisi barat. Cina telah lama memiliki reputasi untuk meniru teknologi. Sekarang telah melangkah lebih jauh dengan meniru taktik pertempuran udara barat, atau lebih tepatnya, membayar orang barat untuk mengajari mereka taktik tersebut. Pada saat yang sama, Cina gencar mencari teknologi penerbangan barat, terutama untuk mesin jet. Industri penerbangan Cina telah membuat langkah mengesankan sejak meniru jet tempur model Soviet, ke titik di mana ia telah mengembangkan pesawat tempur silumannya, J-20 yang tampaknya hampir mirip F-35 dari desain AS. Cina sekarang menggunakan WS-10 yang dikembangkan sendiri, yang awalnya memiliki reputasi buruk untuk keandalannya. Upaya untuk mengembangkan mesin WS-15 yang lebih canggih dimulai pada tahun 1990-an, tetapi mesin tersebut mungkin baru muncul dari tahap pengembangan. Selain mencoba mengembangkan mesin yang memenuhi persyaratan dorong keberat dari pesawat generasi kelima, para insinyur dirgantara Cina sedang berjuang untuk mencapai kehandalan yang berarti dalam pembangunan jet tempur. Namun negara-negara barat pernah senang menjual teknologi penerbangan ke Cina. Ketika hubungan mencair pada tahun 1970-an, Cina dapat mengimpor perangkat keras, seperti mesin jet buatan Inggris. Tetapi, pada tahun 1989 memicu sanksi barat yang menghentikan sebagian besar perdagangan tersebut. Untuk memproduksi mesin, Cina masih perlu mengimpor peralatan mesin yang rumit, termasuk peralatan buatan Jerman, Jepang, Italia, dan Korea Selatan. Selain itu, Cina juga berusaha mengeksploitasi pengetahuan barat sementara para ilmuwan dan insinyurnya sendiri mendapatkan pengalaman. Ini termasuk bekerja sama dengan universitas asing untuk mengakses pengetahuan teknis. Cina secara aktif mengejar peluang untuk mendapatkan pengetahuan ini dengan meniru inovasi perusahaan lain, terlibat dalam kemitraan yang melibatkan transfer teknologi dan bekerja sama dengan universitas di seluruh dunia untuk mendapatkan wawasan baru. Kemampuan membangun kekuatan udara adalah kunci bagi Cina, karena saat ini negeri tirai bambu tersebut tengah mengambil sikap lebih tegas dalam sengketa teritorial dengan tetangga-tetangganya di perairan Cina Timur dan Selatan. AS mengatakan Cina sedang mengembangkan pesawat siluman generasi kelima, yakni J-20 dan J-31, yang diperlukan angkatan udara untuk mengembangkan kekuatannya angkatan perangnya untuk dapat melakukan operasi penyerangan maupun bertahan. Produksi J-20 berjalan sesuai rencana dan akan membantu angkatan udara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. J-20 adalah penampilan publik pertama dari jet tempur siluman generasi baru yang merupakan produksi dalam negeri, selain J-20 Cina juga mengembangkan J-31, yang masih dalam pengembangan, mampu bersaing dengan pesawat siluman F-35 yang diharapkan mampu saingi AS di pasar internasional. Produsen pertahanan Cina terus berjuang untuk mengembangkan mesin canggih yang akan memungkinkan pesawat-pesawat tempur mereka menyaingi jet-jet dunia barat di dalam pertempuran. Cina mengatakan tidak ada yang luar biasa tentang pengembangan teknologi militernya, dan ini adalah aksi yang wajar untuk setiap negara yang ingin mempertahankan keamanannya.